Nah sebelum menggunakan kampak ini, saya ingin tunjukkan lagi sesuatu jadi gini, terkait garan. Garan atau gagang kapak, jadi kalau membuat garan atau gagang kapak selain saya sarankan, sangat sarankan kayu yang sangat keras, bisa sono keling, joar atau akasia, tapi terbaik adalah sono keling, rosewood, salah satu kayu terkeras di dunia. Nah tapi ada yang kadang banyak miss dari perhatian, yaitu panjangnya ini, ini saya sarankan seperti ini panjangnya, kenapa? Ini internasional ini sebenarnya sistem ini, jadi seperti ini, ya kenapa? Karena kalau kita pakai kan begini, ya kan? Kita ayunkan berdiri, kita ambil berdiri begini. Nah kalau ini semua tidak, apa ya? Panjangnya seperti ini, in case ada melesetnya tangan ataupun gerakan yang tidak terkontrol, karena panjangnya sudah sesuai, jadi seperti seharusnya begitu, dia tidak ngantam ke kita begini. Ini kalau kepanjangnya salah, kalau kita meleset dan ada insiden lah intinya, kena ini rahang, selesai. Nah makanya harus di depan muka, patokannya begitu, ya. Apa lagi ya? Dan center, center harus diperhatikan pastinya, center. Jadi ketika diayunkan, itu power itu maksimal, mengarah ke satu titik dan arahnya juga lurus ke depan.